Selamat datang pada video tutorial audit medik atau audit klinik pada tahap keempat, yaitu tahap analisa data. Analisa data dilakukan setelah Anda selesai mengumpulkan data berdasarkan kriteria audit yang Anda telah tentukan sebelumnya. Anda dapat melakukan analisa data dengan, pertama, menghitung tingkat kepatuan secara umum. Anda bandingkan antara kriteria audit dengan pencapaian yang Anda temukan di dalam rekamedis. Yang kedua, Anda bisa mengidentifikasi pola penyimpangan. Apakah penyimpangan tersebut terkait dengan dokter-dokter tertentu, terkait dengan kelas perawatan tertentu, terkait dengan hari-hari perawatan tertentu, atau terkait dengan cara pembayaran. Yang ketiga, Anda bisa melakukan analisa data untuk mengidentifikasi penyebab penyimpangan. Anda dapat menggunakan metode statistik deskriptif sederhana untuk melakukan analisa data. Misalnya, Anda menggunakan check sheet. Atau Anda menggunakan grafik histogram. Atau Anda bisa menggunakan scatter diagram. Dan kemudian, Anda juga bisa menggunakan diagram isikawa atau diagram tulang ikan untuk mencari penyebab masalah. Anda dapat menemukan berbagai macam penyebab masalah berdasarkan hasil analisa. Mulai dari masalah manajemen rumah sakit, masalah pada SMF, hingga masalah pada pasien. Demikian video tutorial untuk audit klinik pada tahap analisa data. Terima kasih.